RRQ, widih. Salah satu tim ya mengejutkan banget untuk season ini. Apalagi karena RRQ, kita tahu, struggle banget di season-season lalu, kena skem, ya kan? Dari skem-peh ya. Kalau martabak lagi. Iya, tiba-tiba season ini ngejutin dengan ya mereka akhirnya mencoba untuk naikin rookie. Terus ngambil sud-sud Jin. Gak ada lah, maksudnya hampir ya orang-orang pun gak ada ekspektasi kan untuk RRQ. Ternyata benar-benar ngasih dobrakan yang luar biasa banget. Terutama untuk coachnya yaitu Case Cute. Hampir semua orang ngomong kalau dia ini punya quality lah. Dan sangat membuktikan untuk hashtag satunya kan. Tapi untuk RRQ sendiri, menurut kalian apakah bisa benar-benar perform banget di play off kali ini? Maksudnya kalau kita bandingin di regular season ya, mereka hashtag satu kan. Tapi beberapa kali kita lihat mereka mengalami kekalahan juga gitu loh. Yang ngagetin lah. Lawan EVOS kalah. Lawan alter ego juga kalah. Apakah di play off nanti mereka bakal tetap konsisten? Atau ada hal-hal yang mungkin harus diwaspadain buat RRQ? Oke, kalau dari gue kali ya. RRQ itu disiplinnya sangat amat bagus. Kalau menurut gue di antara sembilan tim MPL season ini, dia yang sangat amat disiplin dari segi game play. Jadi dari segi textbook, otomatis mereka bagus. Tapi itu jadi problem. Textbook yang jadi problem mereka. Karena kenapa? Biarpun mereka disiplin, tapi itu nanda textbook yang bisa dibaca. Oke, setelah ini berarti kalau dia dapet ini. Berarti dia kayak gini dong. Patternnya itu yang terjadi gitu loh. Kayak misalnya dapetin Lord, oke ini belum bisa. Mereka mundur. Mereka ngapain. Side up set tuh yang stick to the book itu yang harus benar-benar menurut gue bisa diatasin sama RRQ sih. Jadi disiplin itu bagus. Cuman harus ada unsur surprise attack dari RRQ gitu loh. Yang kayak memang benar-benar, oh ini momentum yang benar-benar bisa ngagetin lawan gitu loh. Ataupun memang adaptif yang kayak liquid gitu. Jadi jangan sampai stick to the book, oke keadaan kayak gini kita defensive. Tapi mereka nggak bisa adaptasi di mana, oke ini mungkin kita bisa buat move on kalau bisa kita flanking ya. Misalnya contohnya kayak gitu. Oke. Nah itu yang nggak kelihatan di RRQ-nya. Belum terlihat. Tadinya tuh gue sempat mikir sebelum di yang terakhir ini. Kayak sekitar, sampai minggu ke-8 ya. 10 game dari 10 game RRQ main, kurang lebih itu bisa dibilang 6 gamenya itu mereka nggak leading di early game. Antara memang sama atau bahkan fall behind dari lawannya. Gue pikir kayak, wah ini problem sendiri kalau ketemu lawan yang agresif. Tapi kebukti di liquid. Ketika memang mereka ketemu di agresif game pertama, wah gue bilang ini PR-nya. Liquid-nya bisa agresifin RRQ. Tapi ternyata di game 2 RRQ itu bisa change strategi batu-membatu yang benar-benar main agresif juga. Nah itu yang ternyata udah dijawab sama tim RRQ. Berarti sisanya yang tadi. Oke. Itu kan udah sempat kejawab kan. Case cut emang kunci. Ya. Soalnya draft game 1 beda sama game 2 kan. Ya walaupun sebagus apa draftnya ya. Kalau emang ternyata gameplaynya nggak jalan ya udah gitu loh. Oke. RRQ ya. Menurut gue RRQ tim yang bener textbook. Makanya ketemu Altrigo yang kayak nggak peduli battle spell mereka. Target kayaknya ya. Mereka tuh kayak pake konsep engage disengage Joe. Jadi kalau misalkan kita engage terus udah keluar battle spell. Dari RRQ nih keluar battle spell mereka nggak pahal mau teamfight. Tapi kalau misalkan mereka punya battle spell mereka tuh mau teamfight. Nah beda nih sama misalkan ketemu Altrigo sama EVOS yang lagi di papan bawah nih. Mereka mau nggak ada flicker mau nggak ada revitalize. Ganyang ketemu orang ganyang. Nah. Berarti mereka harus adaptif juga Joe. Karena menurut gue kayak yang gue bilang tadi kan. Team Liquid ini tim yang paling adaptif. Ya. Tapi RRQ ini tim yang paling agresif. Nah agresifitasnya harus dimaksimalin. Tapi jangan lupa juga kalau di play off. Risk taker itu tuh yang lebih diuntungkan. Jangan sampe mereka yang udah leading segala macem. Tiba-tiba mereka ketemu sama tim yang tiba-tiba ngasih kejutan. Dan ternyata mereka kalah gerak disitu. Itu bakal ngerugiin mereka juga. Kalah jumlah atau kalah gerak lah. Kalau dari jobdesk dan segala macem kayaknya nggak ada komen sih. Ya mungkin midliner-midliner boleh tonton range aja kali ya. Kalau misalkan skill shot atau skill ultimate sekarang tuh ya jangan dipake buat objektif tapi buat orang. Itu menurut gue penting banget di patch sekarang. Karena midliner sekarang kan jadi makanan nih. Jadi cemilan buat assassin-assassin. Jadi ya sebelum lu mati kalau bisa lu nge-damage dulu gitu loh ke lawan. Itu yang paling penting. Jadi konsepnya trading mirip sama assassin roamer sih. Trade aja udah. Trade aja. Sisanya kalau ngomongin soal chance buat ke M6 ya. Buat balik ke Axiata Arena. Cie. Cie. Itu gede banget emang. Gede banget. Tinggal gimana caranya mereka ya mungkin bisa ini ya bisa bekerja sama lah. Karena ya mau gimana pun ini game 5 lawan 5. Jangan ada yang mau bersinar sendiri. Tapi dengerin Cash Cute aja sih. Gue yakin Cash Cute sama NMM punya sesuatu lah pokoknya. Gue yakin banget. Oke. Gue juga setuju sih sebenernya kayak Cash Cute dan NMM itu kunci banget lah untuk RRQ sukses ya. Karena di awal season aja temen-temen gue banyak kingdom. Dan mereka semua kayak wah gimana nih gimana nih kayak roster kita kelihatannya 3 player MDL gitu. Gue udah bilang wah lu percaya aja sama Cash Cute. Mereka gak kenal sama Cash Cute kayaknya nih. Belum pernah liat kan. Gue udah liat sendiri dari performa Big Etrend kemarin dan terbukti lah dari performa mereka sekarang. Dan ya in a way textbook disiplin di lag 1 lag 2 juga ya kalahnya sama AE sama EVOS. Yang berani untuk ganiang. Yang berani untuk kayak teamfight. Mungkin untuk EVOS ada eksperimen dikit. At least Gaudlin segala. Kalo untuk AE purely kalah. Dimana Chaos itu gue waktu itu yang keys to victory nya gue yang bikin tuh yang lainnya. Chaos lebih gede dari Cash Cute. Itu based on Big Etrend season lalu. Karena memang tim-tim yang berani untuk teamfight, berani untuk tabrak aja. Itu bikin tim kayak Big Etrend dengan Cash Cute, RRQ dengan Cash Cute. Bingung. Tanpa adanya battle spell, tanpa adanya logical reasoning. Ngapain mereka masuk. Kok mereka teamfight sih gak make sense. Jadi kita jadi gak siap gitu loh. Iya, iya, iya. Dan itu yang bisa di improve. Dan mereka udah improve menurut gue. Karena lawan Liquid tuh buktinya. Menurut gue kalo mereka gak improve ya. Kalo memang textbook disiplin style nya masih sama dan gak ada improvement. Mereka udah pasti dibantai Liquid dari kemarin. Tapi game 2, bahkan game 1 aja udah keliatan. Wah, ini udah bagus loh. Dan game 2, E-Doc sih. E-Doc ini bisa dibilang ya menjadi player yang save the day untuk RRQ. Karena yang tadi kita bilang disiplin textbook. Siapa X-Factor nya? Siapa yang bisa ambil risk? Ya E-Doc. Kalo gak E-Doc di Ren. Ini 2 jadi X-Factor nya RRQ sih. Kalo misalnya mau textbook yaudah. Sutujin Skyler ngangkat. Tapi kalo misalnya textbook nya enggak. Bahkan Rins juga loh. Rins ini tapi lebih 50-50. Kalo E-Doc di Ren. Kalo Rins itu 50-50. Ada yang dia masuk, flicker ke depan. Bagus banget. Ada yang dia flicker ke depan. Malah jadi ya kalah ya. Teamfight nya gitu. Jadi ya disananya 50-50. Karena dia match juga kan. Beda sama XP sama ROM. Kalo mereka bisa ningkatin lah gameplay ini. Bisa tau kapan untuk ambil risk. Jangan terlalu safe. Dan yang paling penting menurut gue. Ambil experience Cashew di Big It Run tahun lalu. Atau season lalu. 13-3 nih. Sama persis skor nya RRQ juga. 13-3. Atau mereka. 13-1. Sama persis. Kalo beneran sesuai pattern sama stats. Kemarin juga bet nya 13-3. Gak menang sama sekali di play off. Karena mungkin. Ini negatif yang dimana kayak. Lu pada punya coach yang bagus banget. Ada negatif juga. Kalo lu punya coach bagus banget. Lu cuma dengerin coach. Lu gak ada pemikiran sendiri gak masuk. Ke gameplay. Lu cuma gimana nih gue harus ngapain disini. Oke. Jadi semua terlalu template. Nah jadi ya. Menurut gue gak akan terjadi di RRQ sih. Karena mereka player-player nya juga. Make a play banget lah. Daeran E-Doc Rins. Tapi jangan sampe. Ya udah happy 13-3. Number one. Sampai ke begitu lah. Itu cuma penyakit yang bisa terjadi. Tapi gak akan lah menurut gue. Dan cuma ngingetin aja. Semoga RRQ gak terjadi. Gue kayaknya bisa yakinin itu. Belum tentu bisa terjadi sih. Karena beberapa belakangan ini. Beberapa belakangan kayak minggu lima lah. Itu emang kayaknya player-player sekarang. Player muda tuh. Emang beda sih sama player-player yang dulu. Menurut gue pribadi. Karena emang mereka lebih berani nanya. Mereka lebih berani open discussion. Kayak gue yang lagi nongkrong. Tiba-tiba ada Widi lah ngobrol. Ada siapa? E-Doc. Daeran ngajak ngobrol. Itu menurut gue jadi sesuatu yang bedalah. Kalau dibandingin sama player-player sebelumnya. Jadi kayak mereka berani ngebuka pertanyaan. Yang padahal secara kapasitas mereka lah yang harusnya. Jadi contoh kan. Tapi mereka masih berani buat open discussion gitu loh. Mereka masih ngelakuin hal kayak gitu. Menurut gue ya itu yang ngebedain sama zaman dulu. Ya keren sih itu. Dan ya membuktikan kalau mereka emang beneran mau untuk. Terus belajar. Nyari tau ya. Udah gak ngeliat siapa gitu kan. Gak ada gengsi-gengsian lagi kan. Oke. Dan ya mungkin. Kecil lah ya chance-nya mungkin ya. Untuk ya bakal jadi BTR. Karena pastinya CaseCute pun juga belajar. Karena CaseCute yang udah tau nih. Sama-sama 13.3. Sama persis. Walaupun player-player RK ini tidak merasakan. Cuma CaseCute pasti udah banyak banget sih belajar. Di jabu dia. Kalau apa-apa ya. Dan kalau misalnya emang bener-bener adaptif. RK bisa menutup celah itu ya. Tidak menutup kemungkinan. Juara lah. Untuk si Serika. Chance-nya gede banget. Please balik lagi lah ke Aksiat Arena lah ya. Please minimum. Walaupun ya temannya gak ada ya. Ya. Mumpung karena temannya gak ada gak sih, Joe? Walaupun ya temannya gak ada. Saatnya ya. Saatnya kan. Saatnya menyikat. Cani chance buat Ting Ting juga ya. Oke. Sekarang kita di akhir. Ya prediksi lah. Untuk lay off. Wuh. Top 2. Siapa yang bakal ke M6. Dan siapa yang bakal menjadi juara di season ini. Dari KB dulu. Wow. Atau siapa yang mau duluan. Wow. Gue duluan deh. Oke. Oke. RRQ. RRQ 1. RRQ 1. Siapa lagi nih yang mau. Kayaknya gue deh berarti ya. Ya. Kalau gue juara juga. Ini prediksi juara dari awal loh. Ingat gak? Yang pas kita. Gue KBOG. Siapa ditanya. Gue tulis RRQ. Iya. Dari awal. Sebelum MPL mulai. Oke. RRQ BTR gue tulisnya. At the right timing ya. Mereka juga harus bisa di fix itu. Bakal bisa bagus. Jadi RRQ BTR. Oke. Gue kayaknya RRQ BTR juga sih. RRQ BTR juga? Sama kayak MPL Philippines sih. Kayak 1-3 nya tuh ngeri loh urutannya. Soal final. Tapi kayaknya RRQ BTR sih. RRQ BTR. Risk taker. Apa? Risk taker. Pokoknya yang berani-berani ambil resiko. Let's go. Biar begini bareng sampe Aksi Atta. Golius tinggal. Oke. Entah kenapa gue masih bisa nyamain sama regular season. RRQ Liquid.